Intro Kantor pengawasan dan pelayanan bedan cukai Depo Matia Pabian B. Jambi melakukan tugas terkait dengan pengawasan peredaran barang-barang kena cukai minuman mengandung enjel alkohol yang kalau dalam bahasa sehari-hari sebut miras dan barang lain hasil terbakau Tim biaya dan cukai Jambi selalu melakukan kegiatan patrol rutin terhadap minuman mengandung enjel alkohol yang tidak berbita cukai disamping melakukan kegiatan patrol rutin juga sekaligus memberikan penyuluhan kepada toko-toko yang mau menjual minuman para alkohol Jadi Pak, minuman sudah kami teriksa semua kami cek ternyata memang pakai ada pita cukai semua jadi jangan sampai Bapak menjual minuman keras yang tanpa kita cukai jadi kalau sewaktu-waktu kami kesini lagi Bapak ada jual minuman tanpa kita cukai jadi sesuai Undang-Undang Cukai No. 39 tahun 2007 akan kami tindak setelah diperiksa ternyata memang benar toko tersebut menjual minuman beralkohol dan minuman tersebut memiliki pita cukai asli dari lokasi pertama tim biaya cukai melanjutkan kepada lokasi kedua lokasi kedua adalah sebuah tempat karaoke kami dari biaya cukai melakukan operasi cukai yang ini kami bawa surat tugas di lokasi ini tim biaya cukai diterima oleh pengurus karaoke setelah itu dilakukan penelitikan fisik di bar-bar tempat karaoke di dalam bar tersebut didapati minuman beralkohol dengan pita cukai asli bisa tunjukin kami ke tempat yang ke ruangan-ruangan redak ruang-ruangnya gitu Pak oh boleh silahkan Pak dari tempat tersebut kemudian tim biaya cukai melanjutkan kepada ruangan-ruangan yang ada di karaoke ruangan akunting aja Pak ini apa ya coba untuk menggunakan dulu dorongkan dorongkan Ini minuman mau dibalikin pak, kemarin kan pas beli, ternyata nggak pakai pita pak. Kok mau dibalikin sama yang jual pak? Ternyata di dalam ruangan tersebut terhadap minuman alkohol yang tidak berpita juga. Ini pun nggak ada pita nya. Iya pak, ini minuman yang mau dibalikin ke penjualnya pak. Soalnya kemarin kan pas beli, dia nggak ada pita nya pak. Makanya kita nggak berani jual pak. Jadi gini pak ya, ini kami sita, kami bawa dulu ke kantor. Bawa ini, bawa semua. Pak, kita tolong dibantu lah pak. Jangan, ini pak, jangan terlalu apa pak. Nggak bisa, nggak bisa. Mau kita balikin ini pak? Iya ini kan minuman mau kita balikin pak. Mau dibalikin kemana? Ke yang punya pak. Makanya kan kemarin, saya beli, nggak ada pita pak. Tolong dibantu pak. Oh iya, nggak bisa. Ini bawa dulu aja, bawa ke kantor pak. Kemudian, petugas membawa minuman beralkor tersebut, serta pengurusnya untuk diminta keterangan ke kantor biar Juga Jambi. Direkturat Jenderal BGK sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, terus berupaya untuk memberantas peredaran barang-barang ilegat. Upaya ini merupakan aksi nyata Direkturat Jenderal BGK dalam menindaklanjuti instruksi Presiden kepada Kementerian Keuangan, betulnya Direkturat Jenderal BGK. Kami berharap di tahun 2016 ini, masyarakat memahami tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BGK. Sinergi antara stakeholder dengan BGK, khususnya dengan masyarakat dan apart pergabung lain, sangat diharapkan dalam menunjang tugas dan fungsi BGK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah belakang itu Oh ini rumah sebelah Ini rumah sebelah ya Si temen itu Belahnya itu Belahnya itu sama yang Jauh sama Nadi Tadi saya nyanyi Tanya itu siapa Itu adikku Terima kasih telah menonton